Terima kasih Tuhan engkau telah menyelamatkan diriku dari kepalsuan Setiap cinta ini kuberikan kepada siapapun Di penghujungnya selalu mengecewakan Selanjutnya tidak mungkin lagi kuberikan kepada siapapun Kecuali kepadamu saja wahai Tuhan Cinta ini kupersembahkan Kepada Buya Syaktur Saya mohon izin untuk membacakan tulisan Buya yang berjudul Jangan Ada Keraguan Ini kebetulan ada sebuah aransmen saya sendiri yang berjudul Perjalanan Semoga bisa mendampingi tulisan Buya yang akan saya bacakan malam ini Jangan ada keraguan Mimpi orang yang tidur di atas springbed Tidak selalu lebih indah Daripada orang yang tidur hanya di atas tikar bodoh Rumah gedung yang mewah belum tentu lebih nyaman dari rumah bubuk reot Semua tergantung kepada kondisi hati kita sendiri Ketika kedunguan dan kepongahan telah menyebar luas dan meraja lela Baru nanti akan disadari tata kerama dan sopan santun menjadi sesuatu yang sangat menarik Yang penting jangan terlalu berbangga diri dengan apapun yang engkau miliki Karena itu pertanda adanya kekurangan pada dirimu sendiri Bila engkau tidak mampu membayar kembali kebaikan orang terhadap dirimu Minimal jangan engkau ingkari kebaikan orang lain sekecil apapun Engkau pernah bertanya kepadaku Mengapa aku selalu tersenyum Ku jawab aku merasa malu untuk cemberut di hadapan Tuhanku Yang telah melimpahi diriku dengan segala kenikmatan Ketika banyak orang membanggakan dan mengagumi diriku Sebetulnya mereka mengagumi keistimewaan yang Tuhan tampilkan di atas diriku Mereka tidak melihat keburukan yang tersembunyi pada diriku Oleh karena itu aku hanya bersyukur kepada Tuhanku Dalam hal ini aku tidak boleh berbangga diri Mendapat rejeki berupa uang Wahai kekasihku Adalah rejeki kecil Yang paling besar adalah rejeki diberi kesehatan yang sempurna Engkau bisa bersodakoh dengan harta Karena engkau anak orang kaya Tetapi apa yang aku sodakohkan Aku orang miskin Tetapi sekalipun demikian Wahai kekasihku Ketika aku tidak dapat membantu orang lain dengan uang Aku masih bisa bersodakoh dengan kata-kata yang baik dan manis Dengan senyuman ceria dan dengan moral yang mulia Mungkin banyak orang yang menghinakan diriku Karena aku mencintai dirimu Di antara diriku dan dirimu Ada jurang pemisah yang sangat dalam Engkau orang kaya Dan aku papa tidak punya apa-apa Setiap aku menghadap Tuhanku Tidak ada sedikitpun kegelisahan dalam hatiku Untuk memohon restu Semoga engkau berkenan menerima cintaku Setiap berdoa Hatiku selalu yakin Tidak mustahil Tuhan memberi kemujizatan Sesungguhnya apa yang kita panen Adalah tergantung apa yang kita tanam Oleh karena itu Tanamlah niat yang baik di dalam hatimu Kehidupan adalah tetap kehidupan Berjalan terus tanpa henti Apakah engkau jalani dengan tertawa Ataukah engkau jalani dengan menangis Aku sudah terbiasa menjawab Aku dalam keadaan baik-baik saja Setiap kali ditanya orang Tentang keadaanku Padahal aku tidak selalu dalam keadaan baik-baik saja Demikian pula ketika aku ditanya tentang uang Selalu ku jawab Alhamdulillah cukup Padahal aku sedang tidak punya uang Sepeserpun Biarkanlah aku hanya mengadu kepada Tuhanku Kehidupan ini sangat melelahkan Banyak kesulitan Tetapi kendatipun demikian Kita harus dapat menemukan jalan keluar Bagaimana supaya kita bisa hidup Ketika engkau enggan untuk berkorban Dengan apapun yang engkau miliki Maka engkau tidak akan dapat merubah apapun Demikian pula engkau selama dalam kehidupan di dunia ini Akan menemui orang yang membuat engkau menyesal Atas segala kebaikanmu Itulah sebabnya ketika aku menghadapi kesulitan untuk menjelaskan Maka terpaksa aku harus memilih untuk berdiam Tidak usah bicara Sehingga salah satu cara terbaik untuk menjaga Kewibawaan diri Terpaksa aku harus menghindar saja Dari segala urusan-urusan sepele yang Ya Yang tidak penting Untuk menjaga kewibawaan diri Bukan berarti merendahkan kehidupan orang lain Mungkin ada anggapan kita mesti kuat Dalam menjalani kehidupan Karena tidak ada tempat Untuk orang-orang yang lemah Apakah aku harus selalu menanggung Kekecewaan wahai kekasihku Untuk selalu merawat dan menimang kehadiranmu dalam pikiranku Tetapi engkau sendiri tidak pernah merasa kehilangan atas kepergianku Aku selalu tersenyum dan tertawa Akan tetapi hendaknya engkau mengerti Tertawa pada saat hati sedang bersedih Lebih menyakitkan Oleh karena itu Apabila keberadaanku disampingmu Hanya diperlukan Sewaktu-waktu Maka Sebaiknya aku mesti berpura-pura Tidak mengerti saja Di sini diperlukan kematangan berpikir Yaitu aku mesti mengerti Bahwa terlalu banyak Sekali persoalan Yang tidak perlu diberikan reaksi berlebihan Tetapi di sisi yang lain juga Bila kita ingin merawat Sesuatu yang kita cintai Maka jangan terlalu banyak Atau berlebihan menceritakan apa yang kita cintai Khawatir nanti banyak gengguan Waktuku adalah yang paling mahal Wahai kekasihku Dibandingkan dengan apa yang aku miliki Sehingga aku ingin menghabiskan waktuku Hanya untuk yang bermanfaat Bersama orang yang bayang Ukuran budi pekerti yang baik itu Wahai kekasihku Adalah ketika ada Kekhawatiran di dalam hati Tentang bagaimana pengaruh Kata-kata yang terucap dari mulutnya Kepada orang lain Supaya dalam kemiskinanku ini Dalam keadaan tidak punya apa-apa Agar terhindar dan kejenuhan Dan kebosanan Sengaja aku hanya mengandalkan diriku sendiri Bagaimana aku harus membangun kebahagiaanku Dengan tidak berharap mendapat bantuan Dari siapapun Adapun tentang cintaku kepadamu Wahai kekasihku Mungkin sekarang sudah banyak orang yang tahu Tetapi yang mengerti sangat sedikit sekali Bahwa cinta tidak mengenal materi sama sekali Memang kebahagiaanku itu Sesungguhnya adalah rasa Tetapi terkadang juga berupa Seseorang yang berdiri di hadapanku Dan aku Merasa bahagia Dalam menatapinya Pada akhirnya Akhirnya engkau yang dapat menentukan Apakah cintaku engkau terima Atakah engkau tolak Tidak ada yang dapat menentukan Kecuali dirimu sendiri Aku ingin engkau menerimaku Apa adanya seperti ini Karena engkau tidak punya kekuasaan untuk merubah keadaanku Dan aku pun tidak punya kemampuan untuk memaksamu Aku mencintaimu Percayalah Jangan ada keraguan sedikitpun Tegasmu meyakitkan diriku Akhirnya engkau sepakat Aku datang ke rumahmu secara resmi untuk melamarmu Aku datang sekitar jam 20.00 Bersama ibuku yang sudah tua Kusampaikan maksud dan tujuanku Kepada kedua orang tuamu Tetapi Ternyata tidak ada jawaban yang meyakinkan Kedua orang tuamu hanya senyum-senyum saja Tetapi Ada aroma sinis Sampai akhirnya ibuku segera mengajak pulang saja Pengalaman pahit semacam itu Menyebabkan ibuku menangis sedih Mengapa Apa tidak engkau kondisikan dulu Supaya ada kepastian Diterima atau tidak Keesokan harinya Di pagi buta Engkau datang sendirian ke rumahku Langsung Meminta maaf Sambil membenamkan wajahmu di dadaku Berilah aku Kesempatan Untuk meyakinkan Kedua orang tuaku Indra Mayu 14 November 2021 Abdul Syakpur Yasin Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Rini Dianti Ayahbi Luar biasa hari ini saya kira Pak Tato Rini Dianti Ayahbi adalah seorang perempuan puisi Namun dia juga seorang arranger saya kira Aranger di bidang puisi dan juga di musik Sampai jumpa di video selanjutnya